Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat sekalian bertemu kembali di channel TMCBlog Kali ini kita gak ngebahas tentang motor nih Tapi konten video atau vlog kali ini dari TMCBlog Lebih spesial lagi Karena kita akan ketemu dengan Salah seorang pembalap nasional Indonesia Yang udah melalang buana Di 2 musim terakhir ya 2 musim terakhir di Eropa Wah di Eropa Ini gelar, eh gelar kenapa ya Titel kejuaraannya tuh bukan kaleng-kaleng Titel kejuangannya Udah masuk gelar kejuaraan dunia ya Artinya udah world champion sih World super sport World super sport 300 Oke gitu ya Ini adalah Galang Hendra Pratama GHP55 GHP55 Youtube Instagram Instagram Galang Hendra55Real Instagram Galang Hendra55 Facebook Galang Hendra Pratama Oke jangan lupa juga TMCBlog Oke Oke Saya mau nanya-nanya nih Galangnya kita gayanya ini aja Apa namanya santai aja ya Siap-siap Kita kan udah 2 musim 2 musim ya World super sport 300 Full season kalapan di Eropa Iya Banyak orang nanya Biasanya orang tuh masalah sama anak Terus sama gaya hidup Terutama juga cuaca Gimana Galang? Ceritain disana tuh Dari 2 musim Mungkin awal-awalnya dulu gimana? Ya tahun 2018 Tahun pertama 2018 itu emang Ya saya kesana sendiri Gak ada pendamping Oh gitu ya? Dari Indonesia juga gak ada? Iya gak ada Gak ada sama sekalian Jadi sendiri disana Gak ada sama sekalian Emang jalan kesana Pertama kali persiapan Yang jelas bahwa Indomie Indomie Sob Indomie Indomie Bawa Indomie Itu ya merek ya Pokoknya mie Mie insan Mie insan Itu merek ya? Oke Bawa instan Terus Bawa beras Bawa beras? Oke Sama gudeg kaleng Gudeg kaleng? Gudeg instan Iya Oh gudeg instan gak ada Sob Dimana tuh nyarinya tuh? Ada di Jogja Oh itu ya Jadi dia tahan sekitar 4 bulan Itu dilakukan semenjak awal dulu sampai terakhir ini masih dilakukan hal tersebut? Awal-awal Di awal-awal? Di awal-awal Sekarang lu gak? Sekarang Udah biasa mempasta atau gimana sekarang? Sekarang bawa cuma satu kalau pas kangen aja Oh lagi kangen aja Tapi kalau dulu masih Gak bisa hidup tanpa itu ya? Gak bisa hidup Terutama nasi Iya jelas nasi Itu ya Terus gimana cuaca? Eh gak gak siapa Cuaca Iya emang Emang Awal-awal sehari emang dingin Pas di Aragon juga Di Asen juga Emang dingin Ya itu Kalau sayangnya sih Bisa adaptasi Cuman Yang harus Lebih dipelajari Bagaimana Atur kondisi ban Pada cuaca dingin Oh jadi Cuaca itu bukan ke Ini ya Lebih ke Teknis ke motor Iya betul Kita maksudnya Lebih mengerti bagaimana set up Ketekanan ban Segala macem gitu ya Tekan truspensi juga mungkin ya Jadi yang hubungannya kan Dengan kondisi cuaca Itu teknis banget tuh Terutama sekali Pasti menarik Nah Itu berjalan gak? Maksudnya Awal-awal gimana? Apa ada Ada kebingungan juga? Atau gimana gitu? Awalnya Ya Sempat ada kebingungan Karena kebiasaan Di Kebiasaan di Ya kayak Balap Underbone di Indonesia Ban kalau didiemin Maksudnya Enggak digas terus Tetap dalam kondisi yang sama Kalau ini enggak Kalau ini Kita lepas gas sedikit aja Kondisi ban udah dingin Jadi hilang grip Itu kan awal-awal Pasti komunikasi dong Nah masalah komunikasi Bahasa gimana? Bahasa Dua tahun terakhir Perjalanannya gimana? Awal-awal Emang agak sedikit sulit Karena Karena apa? Bahasa teknik Racing di Indonesia Sama di sana Agak sedikit beda Jadi Ya mungkin Mungkin ya Kalau bahasa saya moternya Agak sedikit blepek nih Kan di sana Kan di sana Di sana gimana Gitu jelasinnya Oh ternyata Begini Jadi Tim pun Dua tahun ini Sudah tahu Bahasa teknis saya Dan mereka Sudah paham Apa yang saya mau Begitu teman-teman sekalian Jadi memang Bahasa racingnya Tuh Enggak gampang ya Enggak gampang Tapi ini Belajar mencari tahu Kosa kata yang pas Terus bahasanya Pakai apa? Bahasa Inggris atau apa? Inggris Oh, Inggris Full ya? Inggris Terus juga Saya juga belajar sedikit Italia Karena tim juga Ada beberapa Italia Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Galang Semenjak awal 2018 Sampai sekarang Dengan angka Misalkan Awal 2018 Poinnya berapa? 6 Sekarang 8 Luar biasa 8 Kamu tuh dua kali Ikut ya Full season Di World Super Sport 300 Apa hal positif Yang kamu peroleh Dan Hal tersebut Apakah berperan banyak Dalam meningkatkan performanya Galang sendiri Secara umum? Ya, jelas Yang jelas Dengan dua tahunnya Saya full season Di World Super Sport 300 Ini Saya bisa Pertama Saya bisa Menjajal Seluruh track Dunia Di Eropa Eropa terutama Dan Tentunya Saya juga Bisa Belajar Bagaimana Berkomunikasi Kepada Orang-orang Eropa Bagaimana Setting motor Yang tepat Ketim Terutama ya Terus juga Bagaimana Ngatur strategi diris Jadi Lebih Pengalamannya Lebih Apa yang Membedakan Antara track Eropa Dengan track Asia Asia Kalau Indonesia Mungkin Yang satu Asia Kan mungkin Galang Sudah kenal Burira Suzuka Itu bedanya Apa sih Suhu Suhu Mamban Segala macem Terus Habis itu Kalau Track Lebih relatif Teknikal Contoh Di Portimau Portimau Ada naik Blainspot Turun Rollercoaster Itu Benar-benar Teknikal Kalau menurut saya Teknikal Poling teknikal Jadi Portimau Portimau Nah Terus Galang sendiri Sudah pernah Dulu kan AP Asia Production 250 Secara umum Galang bisa Share Apa yang Membedakan Tingkat persaingan Persaingan Kalau motor Mungkin Persaingan Antara Worsuporsupor 300 Dengan Asia Production 250 Persaingannya Memang Di kedua Kelas itu Sangatlah tinggi Levelnya Sangatlah tetap Dan Di 2018 Saya mendapatkan Juara Di Bernu Sempat mendapatkan Juara Di Bernu Dan saya Di 2019 Saya diberi Kesempatan lagi Oleh Yamaha Indonesia Untuk Bertarung Full Season Dan saya Berekspektasi Untuk bisa Meraih Juara dunia Tetapi Ternyata Di 2019 Pembalap Kembalap Kenceng Kenceng semua Lebih kenceng Secara umum Lebih kenceng Lebih kenceng Lebih kenceng Karena mereka Lebih improve Dan tim Yang sudah gabung Di 2018 Mereka juga Menemukan settingan Baru Dan sebagainya Jadi Yang jelas Pertarungannya Lebih ketat Jadi Ini 2019 Emang agak Berat Agak berat Terus kan 2019 Ini Kita menghadirkan Beberapa Regulasi baru Menurut Galang Sendiri Gimana Dari Kacamata Pembalap Regulasi Regulasi Misalkan Bobot Berubah Berubah Terus kan Untuk 2019 Ini Udah agak Lebih Stabil Agak Lebih Stabil Tapi Masih Kurang Equal Masih Kurang Equal Karena Adanya Regulasi Itu Untuk Dijalankan Tapi Kenapa Waktu selesainya Regulasi Tidak ada Skrutin Ering Oh Itu Ya Pertanyaan terakhir Untuk Menjaga Stamina Kalau di Indonesia Gimana Kalau di Eropa Gimana Kan Suhu Segala macam Untuk Bisa Fit Pada saat Regulasi Saya Selalu Cardio Lari 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 Berapa Kilo Lari Sepeda Paling Jauh Antara 150 150 Itu Sekali Jalan Sekali Jalan 150 Lari 30 Biasanya Satu jam Lari Lari 30 Menit Sekitar 5 Kilo Pokoknya Saya Kalau latihan Endurance Sekitar 12 12 Kilo Kalau latihan Motornya Apakah Hadir Misalnya Pernah Diajar Di VR Master Camp Yang Dia Hal Hidup Melakukan Flat Track Pantai Parang Tritis Oh Gitu Terus itu karena lahannya ga ada kan jadi di pantai aja, terus latihan motornya di kalau saya seminggu sekitar 3 kali di circuit Boyolali Pakai Supermoto dan R25 Wah gitu ya, itu ya sobat sekalian cukup banyak yang bisa kita gali dari gerang Endra Pratama kali ini Dan gimana tahun depan? Ada bocaran ga nih? Belum? Tahun depan, tunggu dulu Wah tunggu dulu sob, kejutan berarti ya? Tunggu dulu Kejutan, kita tunggu nanti informasi dari galang Endra Pratama dan.. Tapi masih dengan Yamaha Indonesia kan ya? Dengan Yamaha masih? Yang jelas masih Berarti juga tunggu informasi resmi dari Yamaha Indonesia juga mengenai apa yang akan galang lakukan di musim 2020 nanti Itu aja sobat sekalian, vlog kali ini kita bicara panjang lebar dengan galang Endra Pratama tentang beberapa hal Mudah-mudahan bisa memberikan informasi ke teman-teman sobat sekalian Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa like dan subscribe di youtube.com.tmcblog Jangan lupa juga follow instagram kami di attmcblog Dan juga galang Endra Pratama yang tadi yang dikasih tau Itu aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe